selamat menikmati 6 mitos perawatan mobil yang masih dipercaya mitos seputar perawatan mobil masih banyak dipercaya para pemilik kendaraan di Indonesia padahal beberapa kebiasaan salah yang dianggap benar ternyata justru bisa merugikan mobil Anda dalam jangka panjang 6 mitos perawatan kendaraan yang perlu diuruskan berikut ini selangkapnya tapi seperti biasa sebelum melanjutkan video ini mohon didukung terus di foto motif channel dengan cara like share dan subscribe yang pertama yaitu memanaskan mesin dalam waktu lama jawabannya adalah tidak perlu banyak yang percaya memanaskan mesin dalam waktu lama dapat memperpanjang usia mesin mesin modern tidak lagi membutuhkan pemanasan lama mobil modern hanya butuh waktu 30 detik hingga 1 menit untuk memastikan oli bersirkulasi ke seluruh bagian mesin lalu mobil tua produksi tahun 90an kebawah memang butuh waktu lebih lama sekitar 3-5 menit karena mesinnya kurang efisien berikutnya itu mitos yang kedua yaitu ganti oli setiap 5000 km jawabannya tidak selalu benar mitos lainnya adalah mengganti oli setiap 5000 km faktanya beberapa jenis oli modern bisa bertahan lebih lama disarankan untuk selalu mengikuti rekomendasi pabrik terkait interval penggantian oli kemudian mitos yang ketiga yaitu nitrogen lebih baik daripada udara biasa jawabannya adalah tidak signifikan pengisian nitrogen pada ban mobil dipercaya lebih baik daripada udara biasa perbedaan yang dihasilkan tidak terlalu signifikan dalam penggunaan sehari-hari kemudian mitos yang keempat yaitu produk aftermarket selalu lebih murah dan setara suku jadang asli jawabannya yaitu salah kualitas produk pernah jual aftermarket sangat bervariasi tidak semua produk aftermarket memiliki standar yang sama dengan suku jadang asli beberapa produk aftermarket mungkin lebih murah tetapi kualitas ketahanan dan performanya bisa dipertanyakan lalu mitos yang kelima yaitu pembersih bahan bakar meningkatkan performa tidak selalu jawabannya pembersih bahan bakar memang bisa membersihkan mesin tetapi penggunaan yang berlebihan bisa merusak komponen mesin sebaiknya ikuti rekomendasi pabrikan untuk pemeliharaan lalu kemudian mitos yang terakhir yang keenam yaitu oli transmisi tidak perlu diganti jawabannya adalah salah besar mengganti oli transmisi secara berkala sangat penting untuk menjaga kinerja dan umur panjang transmisi para pemilik mobil untuk tidak terjebak mitos perawatan mobil selalu cari informasi yang benar dan terpercaya dari sumber resmi dan ikuti rekomendasi pabrikan untuk mendapatkan hasil yang optimal demikian teman-teman 6 mitos tentang perawatan mobil yang masih dipercaya beberapa kebiasaan-kebiasaan salah yang dianggap benar dan pembenaran yang salah yang justru masih banyak dilakukan oleh para pemilik mobil yang justru akan merugikan mobil dan membuat mobil menjadi justru lebih cepat rusak jadi teman-teman harus berhati-hati dalam mencermati tentang mitos-mitos perawatan mobil yang benar agar mobil teman-teman dalam keadaan selalu baik-baik saja awet dan lebih tahan lama oke teman-teman sampai disini dulu tip otomotif channel kali ini tentang 6 mitos tentang perawatan mesin mobil semoga tips kali ini bisa bermanfaat dan mobil teman-teman selalu terjaga selalu prima dan selalu mesinnya bisa lebih tahan lama sampai jumpa di video selanjutnya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan jangan lupa like, share, dan subscribe di otomotif channel sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati